Pemirsa Baca Pres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan menilai proyek strategis nasional atau PSN saat ini merupakan titipan kanan dan kiri tanpa mengetahui bagaimana proses itu disusun. Nah pernyataan Anies direspon oleh Presiden Jokowi Dodo dan meminta Anies menunjukkan proyek mana yang merupakan titipan. PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan dan kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun. Dalam acara rapat koordinasi nasional Partai Masyumi pada Sabtu lalu, Baca Pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Resid Baswedan menyebut proyek strategis nasional atau PSN secara subtansi merupakan hal wajar dan baik bagi negara jika disusun secara transparan dan melibatkan partisipasi publik. Namun sebaliknya, yang menilai PSN berpotensi berubah menjadi tidak adil bagi masyarakat jika tak disusun secara transparan. Secara substansi itu baik-baik saja. Yang problem kita sering alami adalah bagaimana PSN itu disusun. Ketika PSN itu disusun dalam transparansi, dengan pelibatan publik dan pelibatan semua, lalu peruncukannya apa? Peruncukannya ada RPJP, rencana pembangunan jangka menengah. Turunannya, rencana pembangunan jangka menengah. Turunannya kemudian program strategis nasional merujuk ke sana. Tapi kalau itu tidak dikenalkan dengan baik, PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun. Pernyataan Anies pun direspon Presiden Joko Widodo. Presiden meminta Anies menunjukkan PSN mana yang menurutnya titipan dari pihak tertentu. Yang ditunjuk saja proyek yang mana, yang ditip siapa. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyebut, proyek strategis nasional atau PSN dalam kurun 8 tahun telah membangun 161 PSN dengan menyerap 11 juta tenaga kerja. Proyek strategis nasional yang besar-besar telah diselesaikan 161 PSN dan menyerap tenaga kerja 11 juta orang. Dan yang paling penting ini mendungkrak daya saing kita, kompetitiveness kita menjadi naik. Proyek strategis nasional merupakan proyek-proyek infrastruktur Indonesia yang dianggap strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemberataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah. PSN dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat, Pemda, serta kerjasama pemerintah badan usaha dengan mengutamakan penggunaan komponen dalam negeri. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi